Selamat datang di Ari Subagya Channel yang mungkin membawa wawasan, inspirasi, dan informasi yang belum anda ketahui Desa Selendra adalah wilayah yang terletak di Kecamatan Gagesik, Kabupaten Cerbon Sedangkan, Desa Gualor adalah wilayah yang terletak di Kecamatan Kaliwudi, Kabupaten Cerbon Kedua desa ini berbatasan langsung dengan Desa Tegal Wirangrong, Kabupaten Endera Mayu Sebuah jalan penghubung antara Desa Selendra dan Gualor Dalam 4 tahun terakhir, Kusak Parah Kondisi jalan yang berlubang sangat dalam dan berlumpur Dapat membayakan pengendara Buruknya infrastruktur di Kabupaten Cerbon bukan cerita baru Ironisnya, hampir seluruh jalan di setiap Kabupaten Cerbon mengalami tingkat kerusakan yang parah Terima kasih telah menonton! Jalan memegang peranan penting sebagai dasar fisik agar mempermudah transportasi Aliran distribusi produksi barang ataupun jasa Pentingnya jalan juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi desa Akan tetapi, buruknya infrastruktur juga dapat menyebabkan petani sulit mendapatkan pupuk Obat-obatan sawah dan juga sulitnya menjual hasil panen Kondisi ini berdampak pada perputaran roda perekonomian para petani yang tidak berjalan maksimal Bagaimana tanggapan pemerintah mengenai jalan rusak di Kabupaten Cerbon? Apakah berdiam diri atau bergerak cepat? Terima kasih telah menonton video ini Semoga menjadi motivasi, inspirasi, dan wawasan bagi Anda Sampai jumpa di video-video berikutnya